Salam jumpa lagi dengan saya. Silahkan dulu subscribe channel ini, kemudian like dan komen video ini. Kita akan membahas mengenai cara memblokir dan menghapus blokir pada WhatsApp. Jadi ketika ada broadcast masuk, kita akan hapus broadcast tersebut. Kita coba buka aplikasinya. Ya, caranya disini sangat mudah. Ya, unblock dan blokir nomor WhatsApp itu gampang sekali. Silahkan pilih nomor yang Anda ingin blokir. Misalnya sebagai contoh ini, saya akan coba blokir nomor ini. Ya, jadi tidak akan ada notifikasi apapun SMS, apa namanya, message atau yang lainnya. Saya tekan menu, kemudian more dan saya akan blok. Di sini saya akan blok nomor yang tertera di layar. Nah, kalau sudah di blok seperti ini, Anda tidak akan mendapatkan pemberitahuan apapun. Walaupun dia menelpon, walaupun dia mengirim pesan, itu tidak akan sampai ke WhatsApp Anda. Ya, jadi Anda pilih blok yang di atas. Ya, kalau Anda ingin membatalkan, boleh tekan cancel. Dan yang terakhir adalah report and block. Jadi Anda nge-report ke sistemnya WhatsApp. Kemudian WhatsApp akan menanggapi hal tersebut. Jika dianggap kritis, maka akan di blok secara permanen. Ya, dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Saya tekan block di atasnya. Oke, nomor ini sudah di blokir. Untuk memastikan apakah sudah di blokir, kita masuk ke nomor tersebut, ke profilnya. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini sudah muncul menu unblock, berarti sudah terblokir. Dan apabila Anda ingin mengembalikan blokirannya tersebut, menjadi tidak di blokir. Tekan profilnya, kemudian Anda tekan unblock. Jadi nomor tersebut tidak di blokir lagi. Jadi posisinya normal seperti di awal tadi. Oke, kita tunggu. Ya, ini sudah blokirnya sudah di lepas. Bagaimana caranya melihat nomor yang telah di blokir sebelumnya? Misalnya Anda salah pencet, masuk di menu awal. Ya, kemudian masuk di menu pojok kanan atas. Anda tinggal pilih setting. Pada bagian account, Anda tekan. Kemudian pilih privasi. Dan scroll ke bawah, ada misaging. Di sana ada blok kontak, tertera di sana satu. Artinya hanya ada satu nomor yang saya blok sebelumnya. Anda bisa membuka blokirannya tersebut dengan cara menekan nomor tersebut. Dan Anda pilih unblock. Jadi tidak ada yang di blokir. Nah, begini caranya melihat nomor yang telah di blokir sebelumnya. Kalau Anda ingin memblokir lagi, Anda tekan. Gambar orang plus di pojok kanan atas. Dan silakan pilih nomor WhatsApp yang ingin Anda blokir. Silakan pilih. Kemudian Anda tekan nomor tersebut. Nanti Anda tekan blok. Di sini sudah di blok. Saya mengkatakan tampilannya unblock. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Salam jumpa di video berikutnya. Salam. Sukses. Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.